Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Oke, kita berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga yang akan dipimpin oleh Diakan Deni Patirani dari Sektor 1. Mari kita bersaat tetu sejenak. Ungkapan Situasi Cinta yang dibangun dalam keluarga lahir dari ketulusan dan kesetiaan. Dan cinta itu datang dari Allah yang penuh kasih. Marilah memuji Tuhan. Jemaat mari berdiri menghadap Tuhan. Hai mari sembah yang maha besar Nyanyikan syukur dengan bergemar Berisai umatnya yang maha besar Mulia namanya tak tanya megah Tuhan ku lemah dan dari debu Tetap memegang janjimu tenu Kasih setiamu berlipat terus Ya halik membelah dan tawan kudus Mari berdoa Bapak surgawi Kami bersyukur atas kebaikanmu Kami boleh beribadah bersama keluarga Pimpin kami dengan kuasa roh kudusmu Serta kami mohon Ampuni segala kesalahan kami Agar kami layak dihadapanmu Dalam nama Yesus Kristus Kami alaskan doa ini Amin Masmur pujian Kita akan bermasmur dari Masmur 119 Ayat 1 dan 2 Secara responsor ya Berbahagialah orang-orang yang hidup Tidak berjelas Berbahagialah orang-orang yang memegang Peringatan-peringatannya Jemaat disilah Persilahkan duduk Ku dapat janji yang teguh Ku harap sadanya Jemaat kita akan bersaat teduh sejenak Sebelum kami membacakan firman Baiklah kita Mohon bimbingan Dan pimpinan roh kudus Daripada yang kuasa Mari kita berdoa Alah Bapak yang kami sembah Di dalam nama Yesus Kristus Sore hari ini Kami bersama jemaat Dari KPIP Maranata Bandung Khususnya jemaat-jemaat Yang setia Mendengarkan pelayanan firman Tuhan Engkau mau berkati Engkau mau pimpin dengan roh kudus Agar apa yang tersampaikan Melalui firman Boleh menjadi jalan Dan kelonggaran hidup Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Pembacaan Alkitab Diambil dari Amsal 9 Ayat 10 dan 18 Mari kita berdiri Demikinlah pembacaan Alkitab Permukaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Dan mengenal yang Maha Kudus Adalah pengertian Karena oleh aku Umurmu diperpanjang Dan tahun-tahun hidupmu Ditambah Jikalau engkau bijak Kebijakanmu itu bagimu sendiri Jikalau engkau mencemoh Engkau sendirilah Orang yang menanggungnya Perempuan beba Cerewet Sangat tidak berpengalaman Ia dan tidak tahu malu Ia duduk di depan pintu rumahnya Di atas kursi Di tempat-tempat yang tinggi Di kota Dan orang-orang yang berlalu di jalan Yang lurus Jalannya diundangnya Dengan kata-kata Siapa yang tak berpengalaman Singgalah kemari Dan kepada orang yang tidak berakal budi Katanya Air cucian Curian manis Dan roti yang dimakan Dengan sembunyi-sembunyi Lezat rasanya Tetapi orang itu tidak tahu Bahwa disanalah Arwah-arwah Dan bahwa orang yang diundangnya Ada di dalam dunia Orang mati Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian Saat ini Saya Denny Patirane Melayani Bapak Dalam ibadah rumah tangga Pada pokok bacaan Amsal 9 ayat 10 Dan Bapak Saya mengambil tema adalah Undangan berhikmat Dan undangan kebodohan Apabila kita melihat Daripada undangan Seperti kita ketahui Undangan adalah Yang umum kita lakukan Adalah undangan Ulang tahun Undangan dalam Berupa Kegiatan dalam Gerejawi Undangan di dalam Kegiatan Kesekolahan Dapat kita simpulkan Adalah undangan Untuk menghadiri Sebagai contoh Kalau undangan hari ulang tahun Itu kita dapat Melaksanakannya Dengan persiapan Yaitu persiapan Dengan keluarga Khususnya Anak Bapak Ibu Di dalam keluarga Mempersiapkan Dengan baju yang terbaik Untuk menghormati Daripada si pengundang Memberikan dukungan Di dalam Doa Di dalam keluarga Yaitu Memberikan Hikmat Hikmat Karena undangan Itu adalah Hikmat yang diberikan Oleh Tuhan Dalam pelayanan Khususnya Hikmat Yang akan Kami Sampaikan Yaitu Undangan hikmat Yang selalu Diberikan Tuhan Kepada kami Yaitu Memahami Kehidupan Dan perbuatan Serta perkataan Yang dimasukkan Di dalam Kegiatan Ibadah Undangan Yang berhikmah Dan undangan Yang kebodohan Kalau undangan Yang kebodohan Yaitu Undangan Yang selalu Kita ambil Di dalam Kehidupan Sehari-hari Undangan Yang kebodohan Adalah Umumnya Kita Di dalam Jaman Hari Atau Jaman Sekarang Seringkali Berada Di dalam Undangan Kebodohan Yaitu Undangan Yang Sifatnya Keduniawian Contoh Untuk Jaman Sekarang Pendidikan Lebih Pada Undangan Kawan-kawan Untuk berkumpul Di kafe Secara Bersama-sama Dengan Rekan Undangan Di dalam Kebodohan Adalah Yang Bersifat Keduniawian Lebih pada Mabuk-mabukan Atau Undangan Arisan Yang Sifatnya Menyenangkan Diri Undangan Kebodohan Ini Tidak Melulu Tidak Selalu Memberikan Dampak Positif Tetapi Lebih Banyak Dampak Negatif Mengapa Sebut Dampak Negatif Karena Disitu Tidak Ada Mengundang Tuhan Untuk Hadir Menjadi Hikmat Di dalam Pertemuan Apabila Kami Jemaat Maranatha Banyak Sekali Mengalami Perubahan Menghadapi Undangan Di dalam Keluarga Yaitu Pengucapan Syukur Pengucapan Syukur Yang Selalu Ada Dengan Diawali Dengan Persyukutuan Diawali Dengan Doa Diawali Dengan Kalimat Kalimat Yang Membangun Kehidupan Orang Yang Berap Apabila Di dalam Sektor Khususnya Sektor Masing-masing Mungkin Ada Kegiatan Sektor Yang agak Menurun Dengan Kondisi Virus Yang Sedang Mewabah Tetapi Apabila Kita Mau Mengundang Tuhan Di dalam Berhikmat Alangkah Indahnya Kalau Hikmat Itu Boleh Terjadi Di dalam Keluarga Di dalam Berhikmat Undangan Di dalam Berhikmat Apa Saja Yang Kita Lakukan Kesarian Adalah Jemuan Yang Bisa Kita Lihat Di Dalam Masmur Satu Ayat Satu Dan Tiga Yang Berbunyi Jalan Orang Benar Dan Jalan Orang Fasik Berbahagialah Orang Yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Fasik Yang Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musim Dan Tidak Layu Daunnya Apa Saya Yang Diperbuat Berhasil Demikianlah Apabila Bapak Ibu Dan Saya Berhikmat Kita Mengundang Agar Perjalanan Kehidupan Kami Dengan Keluarga Boleh Mendapat Restu Dari Yang Kuasa Tuhan Yesus Kristus Karena Dia Mengajarkan Untuk Lebih Berhikmat Dan Pasti Akan Terpenuhi Di Dalam Doa Pribadi Akan Saya Sampaikan Ya Hikmat Atau Kepandean Merupakan Anugerah Yang Diberikan Tuhan Kepada Manusia Dalam Dunia Pendidikan Berhikmah Kepandean Diperoleh Oleh Karena Seorang Tekun Belajar Namun Orang Pandai Belum Tentu Berhikmah Namun Orang Yang Berhikmah Pasti Pandai Karena Kerendahan Hati Dan Persedia Duduk Di Kaki Tuhan Untuk Merendahkan Orang Yang Berhikmat Pasti Pandai Untuk Menerima Pengajarannya Mari Kita Merenungkan Siang Dan Malam Dan Melaksanakan Dalam Hidup Kita Sehari Hari Sebagai Jalan Kehidupan Orang Seperti Itu Diibaratkan Dalam Injil Masmur Satu Dan Tiga Ia Seperti Pohon Ditanam Di Tepi Sungai Yang Dalam Aliran Air Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Daunnya Tidak An Layu Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Dengan Tema Tersebut Biarlah Bapak Ibu Saja Duduk Di Kaki Tuhan Untuk Mendengarkan Firmannya Setiap Hari Terpujilah Tuhan Berbahagialah Orang Yang Melaksanakan Firmannya Amin 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 Ya jaya Kasih Jalanku Kelak Gua Biming Lupa Ku Jauh Belapun Menjaga Oh Bim Bila Tau Sana Makan Jalanku Cukup Selang Kasaja Bagiku Mari Mari Kita Merendahkan Diri Ala Bapak Yang Kami Sembah Di Dalam Nama Yesus Kristus Pada Sore Hari Ini Kami Bersama Tim Daripada Multimedia Bapak Ibu Di Rumah Yang Turut Serta Mengikuti Ibadah Sore Khususnya Ibadah Rumah Tangga Berkatilah Mereka Ya Bapak Berilah Mereka Kekuatan Berilah Kesempurnaan Di Dalam Perjalanan Hidup Karena Kami Berdaya Pimpinan Roh Kudus Yang Menjalankan Kehidupan Besar Harapan Kami Kepadamu Ya Bapak Engkau Tumpangkan Tangan Pada Setiap Kami Agar Kami Boleh Berjalan Seiring Dengan Mu Karena Engkau Adalah Bapak Dalam Kehidupan Kami Biarlah Engkau Mau Menjagai Kata Kata Kami Bahkan Pengampunan Dosa Di Dalam Perbuatan Sengaja Maupun Tidak Bapak Kami Serahkan Kehidupan Kami Keseharian Kami Serahkan Pula Bapak Ibu Yang Ada Di Rumah Di Dalam Kehidupannya Sehari Hari Mempersiapkan Proses Di Dalam Kehidupan Di Dalam Rumah Tangga Engkau Mau Beri Kekuatan Bagi Bapak Dan Ibu Rumah Tangga Berilah Mereka Kedewasaan Mereka Boleh Membimbing Anak Anak Bahkan Cucu Di Dalam Menjalankan Hidup Terima Kasih Tuhan Bahwa Kami Memiliki Engkau Berilah Mereka Juga Kesehatan Berilah Juga Mereka Kekuatan Berilah Mereka Kemampuan Untuk Selalu Setia Dengan Kehidupan Bersamamu Karena Kami Percaya Kehidupan Adalah Ruh Daripadamu Yang Selalu Setia Membaca Mendengarkan Dan Berkata Kata Benar Sesuai Dengan Hikmat Yang Kau Berikan Kepada Kami Kami Tidak Pintar Tetapi Kami Mau Berusaha Untuk Menjadi Pintar Terima Kasih Tuhan Bahwa Kami Boleh Mendoakan Saudara Saudara Kami Yang Dalam Pendidikan Dimana Mereka Belajar Dari Rumah Berilah Mereka Kemampuan Untuk Menjalankan Tugas Sekolah Agar Mereka Pun Merasakan Teman Sekolah Adalah Teman Sosialisasi Dengan Mu Biarlah Pelayanan Mereka Di dalam Kebersamaan Dalam Pelayanan PA PT Maupun GB Boleh Terjalin Karena Kerinduan Tuhan Kami Memohon Kepadamu Engkau Mau Jauhkan Segala Kesulitan Di Dalam Kehidupan Untuk Berpelayanan Agar Kami Boleh Berjalan Di Dalam Naungan Engkau Mau Peluk Setiap Kami Khususnya Untuk Tim Pelayanan Dari Gereja Kami Engkau Mau Anlar Pendidik Kami Ibu Maria Dan Ibu Monica Pimpinlah Mereka Dalam Kesaharian Engkau Mau Penuhi Kebutuhan Mereka Engkau Mau Ajarkan Mereka Dalam Melayani Keluarga Maupun Kami Agar Kami Boleh Bersekutu Dengan Mum Terima Kasih Tuhan Bahwa Kami Boleh Mendapatkan Pelayanan Dari Kehidupan Di Dalam Gereja Juga Para Presbyter Bahkan PAMJ Yang Mempunyai Tugas Yang Cukup Berat Untuk Melayani Setiap Kami Setiap Jemaat Bahkan Orang Yang Harus Dilayani Engkau Mau Berkati Engkau Mau Pimpin Mereka Di Dalam Perjalanan Perpelayanan Kami Sadar Bahwa Pelayanan Ini Adalah Karena Engkau Memberi Kesempatan Untuk Hidup Bersama Dengan Kami Selaku Orang Berdosa Juga Kami Doakan Bagi Pelayan Pelayan Yang Pada Hari Ini Mengikuti Ibadah Kedukaan Engkau Mengantarkan Mereka Juga Kembali Biarlah Di Dalam Kedua Kedukaan Keluarga Boleh Dapat Hibur Boleh Mendapatkan Sukacita Dalam Kekuatan Bersamamu Terima Kasih Tuhan Bahwa Kami Boleh Mendoakan Setiap Kami Khususnya Bagi Tim Mundi Media Dimana Mereka Mempersiapkan Karena Sukacita Tuhan Mereka Beribadah Di Dalam Kehidupannya Sebagai Tim Biarlah Mereka Boleh Nuansa Di Dalam Kehidupan Perpelayanan Karena Kami Yakinan Percaya Karena Engkau Mereka Mampu Terima Kasih Tuhan Engkau Berkati Setiap Mereka Di Dalam Pelayanan Juga Untuk Pembawa Musik Dan Pelayan Paduan Kami Doakan Mereka Agar Mereka Tidak Saja Tetapi Mereka Boleh Siap Setiap Saat Untuk Memadu Setiap Hidup Kami Khususnya Di Dalam Pelayanan Ibadah Dalam Gereja Terima Kasih Tuhan Bahwa Kami Boleh Mendoakan Saudara Saudara Kami Apabila Kami Berkenan Untuk Kembali Ke Rumah Biarlah Kau Mau Tinggal Dengan Bapak Ibu Yang Turut Serta Di Dalam Pelayanan Ibadah Rumah Tangga Pada Hari Ini Berkatilah Setiap Rumah Yang Kau Jauhkan Mereka Dari Hal Yang Kurang Menyenangkan Sakit Kesukaan Kedukaan Adalah Penyerahan Dalam Hidup Mereka Kepadamu Berkatilah Setiap Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Yang Juga Sudah Mengajarkan Berdoa Bapak Kami Yang Ada Sikud Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Segala Kesalahan Kami Seperti Engkau Juga Mengampunikan Kerajaan Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Dan Ku Masihkan Kerajaan 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 Jemaat yang dikasih Tuhan tiba saatnya memberi persembahan syukur. Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat ajaran Tuhan dalam Rumah Pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Alah Bapak, sungguh besar kasihmu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu. Hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasihmu. Hanya ini Bapak yang ku bisa. Bapak, terimalah persembahan hatiku. Nyanyian, pujian kepadamu. Ini diriku, jadi karena alatmu. Terimalah Bapak, persembahan hatiku. Terimalah Bapak, persembahan hatiku. Terimalah Bapak, persembahan hatiku. Terimalah Bapak, persembahan hatiku. Mari berdiri. Kita berdoa. Segenap hidup kami adalah milikmu, ya Bapak. Jika hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih. Kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik. Berkati sesyukur hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat di peselakan duduk. Terimalah Bapak, persembahan hatiku. Terimalah Bapak. Tidung Jemaat 415. Terimalah Bapak, persembahan hatiku. Kupada arsena, dan pembaringkan aku berteduh, di padangku putih jauh berkena. O gengkala ku itu tulanku, membuat aku tetang hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jerang bening. Semangat kita berdiri, angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai saudara, mulai saat ini sampai selamanya. Amin, amin, amin.